Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan, saudara-saudara yang amat dihormati sekalian Akhirnya, berdiameteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mengumumkan keputusan paling tidak diduga Muhyiddin Yassin Keputusan paling mengejutkan Muhyiddin Yassin dan seluruh perikatan nasional Setelah Muhyiddin Yassin dituntut oleh Perdana Menteri Ini berkaitan dengan hutang Velda yang semakin hangat diperkatakan ramai Semasa kepimpinan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri dulu Semasa perikatan nasional menjadi kerajaan Saudara-saudara, di dalam sebuah artikel dari astroawani.com Ini berkaitan dengan hutang Velda Anwar tuntut Muhyiddin mohon maaf Tetapi bukan mohon maaf saja Tetapi juga meminta ganti rugi RM200 juta Datuk Seri Anwar Ibrahim Menuntut supaya pengerusi perikatan nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin membuat permohonan maaf dalam tempoh 24 jam berhubung pelupusan hutang peneroka Velda Berjumlah RM8.3 bilion dan bayaran ganti rugi atau pampasan RM200 juta Atas kecederaan teruk reputasinya sebagai Perdana Menteri Peguam Datuk SNR yang mewakili Anwar berkata Permohonan maaf itu perlu disiarkan dalam akbar-akbar dan media pilihan anak guamnya Serta memadamkan segala komen yang menyinggung perasaan dan bersifat fitnah Selain menuntut Muhyiddin menarik balik surat tuntutan beliau Di dalam artikel ini Pihak kami juga menuntut Muhyiddin Membayar ganti rugi Atau pampasan substantif sebanyak RM200 juta Untuk kecederaan teruk yang dilakukan Ke atas reputasi anak guam kami Yang merupakan Perdana Menteri Malaysia Dan membayar segala kos guaman Yang telah berbangkit daripada perkara ini Oleh itu Kami telah diarahkan oleh anak guam Anwar Kami untuk menyatakan bahwa Sekiranya anak guam kami tidak menerima Apa-apa maklum balas yang memuaskan Dalam tempoh 24 jam Daripada tarik surat ini Arahan kami adalah untuk memulakan tindakan Perundangan terhadap Muhyiddin Kata peguam itu menerusi Surat yang dihantar kepada peguam Mewakili Muhyiddin hari ini Nair ketika dihubungi Bernama Berkata surat itu dihantar pada 4.45 petang tadi Artikel pada 21 Julai Sedara-sedara dalam artikel ini Menurut Nair Pihaknya juga merujuk kepada surat tuntutan Muhyiddin bertarik 18 Julai Yang memberikan Anwar Tempoh masa 24 jam Untuk membalas surat tuntutan berkenaan Harus ditegaskan bahwa Anak guam kami Anwar Telah memberi maklum balas Kepada anak guam kamu Muhyiddin Dalam tempoh masa yang telah diberikan Dengan membuat satu kenyataan media Bertarik 20 Julai Lepas menerusi hantaran Facebook Oleh itu adalah salah satu Oleh itu adalah satu Salah tanggapan dan tindakan jahat Oleh Muhyiddin Untuk menyatakan Kepada pihak media Bahwa Anwar masih Belum memberikan apa-apa Maklum balas kepada Dakwaan Muhyiddin Kata Nair Menerusi surat itu Menurut Nair Kandungan surat Muhyiddin Mengandungi dakwaan bahwa Pengurusi Pakatan Harapan itu Telah membuat kenyataan fitnah Terhadap Muhyiddin Berhubung pelupusan Felda itu Ketika berucap pada majlis sambutan Hari peneroka Felda 20-23 Di Serdang pada 7 Julai Dan semasa dialog Di Universiti Utara Malaysia Pada 8 Julai Nah pada akhirnya Saudara-saudara Di dalam artikel ini Berkaitan dengan hutang Felda Yang dicakap ramai Anwar akhirnya menuntut Muhyiddin Yaitu bekas Perdana Menteri Yaitu Pengurusi Perikatan Nasional Memohon maaf Dan ganti rugi RM200 juta Disebabkan Reputasi Perdana Menterinya Disebabkan Atas kecederaan teruk Reputasinya sebagai Perdana Menteri Jadi akhirnya Ini keputusan yang Paling mengejutkan Harus diterima Muhyiddin Yassin Menurut Anda Saudara-saudara Apa komen Anda Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Mohon bantu channel ini Dengan menekan butang like Share dan subscribe Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan perempuan Setelah hangat diperkatakan Berkaitan dengan Isu Sanusi Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim Tampil Dengan Satu lagi Kenyataan Yang pasti Membuka Mata Dan telinga ramai orang Membuka fikiran ramai orang Terutamanya Kepada pengundi-pengundi Mana-mana Parti politik Di dalam pilihan raya negeri Yang bakal diadakan Pada 12 Ogos ini Saudara-saudara Artikel Dalam satu artikel Dari Astro Awani Kalau betul Sanusi Tak bersalah Kenapa Pas Menghadap Sultan Soal Anwar Wow Kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini Pasti satu kenyataan Yang mengejutkan Dan ditanya Kenapa Pas menghadap Sultan Kalau betul Sanusi Tak bersalah Dalam artikel ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Menegaskan Beliau tidak pernah Mencampuri Urusan Mohd Sanusi Yang didakwa Menghina Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Namun Beliau Mempersoalkan Tindakan Pesuruh Jaya Pas Selangor Datuk Dokter Ahmad Yunus Hairi Yang menghadap Sultan Dan memohon maaf Walaupun Terdahulu Menafikan Menteri Besar Kedai itu Telah mengeluarkan Kenyataan tersebut Banyak Cakap-cakap orang Terutamanya Di dalam Kepimpinan Pembangkang sendiri Yang mengatakan Ini adalah Pendakwaan terpilih Ini adalah Perangkap Kepada Sanusi Namun Akhirnya Menurut Perdana Menteri Soal Perdana Menteri Kalau betul Memang Sanusi Itu tak bersalah Kenapa Pas menghadap Sultan Orang Tuduh Anwar Zalim Kerana Hadapkan Seseorang Kemahkamah Kes apa Kes Hina Raja Siapa Buat laporan Dewan Diraja Selangor Bukan saya Buat laporan Menurut Anwar Kenapa Dewan Diraja Selangor Boleh Buat laporan Sebab Dapat Persetujuan Perkenan Sultan Selangor Jadi perkara ini Bukan Pendakwaan Terpilih Bukan Perangkap Dan sebagainya Namun Ini adalah Satu perkara Yang amat Serius Kerana telah Menyentuh Sensitivity Raja-Raja Melayu Kalau betul Tak salah Kenapa Perserujaya Pas Selangor Pergi Menghadap Sultan Selangor Minta ampun Kemudian Apa kata Tuanku Tak selesai Besok Polis Dakwa Raja ini Mengatasi Politik Raja ini Payung Negara Ini Semua Sebab Pas Baik Dengan Tun Mahadir Belajar Dari Tun Mahadir Kemudian Kena Dakwalah Katanya Ketika Berucap Pada Program Kita Hulu Kelang Bersama PMX Malam Anwar Bagaimanapun Memberitahu Beliau Dimaklumkan Mengenai Penahanan Mahad Sanusi Tetapi Itu Soal Polis Pendakwa Dan Hakim Saya Tak Campur Boleh Tanya Ketua Polis Negara Ujarnya Sebelum Ini Mahad Sanusi Mengaku Tidak Bersalah Di Dua Di Dua Makam Session Selayang Atas Dua Pertuduhan Menghasut Berhubung Isu Pelantikan Menteri Besar Selangor Dan Penubuhan Kerajaan Perpaduan Dalam Satu Cerama Politik Pada 11 Julai Lalu Mengikut Pertuduhan Mahad Sanusi 48 Tahun Yang Juga Pengarah Pilihan Raya Perkataan Nasional Di Dakwa Melakukan Perbuatan Yang Mempunyai Kecenderungan Menghasut Dengan Menyebut Perkataan Yang Mempunyai Kecenderungan Untuk Membangkitkan Perasaan Tidak Setia Terhadap Mana-mana Raja Kalau Betul Sanusi Tak Salah Kenapa Pas Menghadap Sultan Jadi Saudara-saudara Persoalan Datuk Serian Nabi Bagi Saya Amat Releven Kalau Betul Sanusi Tuh Bersih Sanusi Tak Bersalah Kenapa Pula Menghantar Wakil Kepimpinan Pas Untuk Menghadap Sultan Untuk Memohon Maaf Nah Semua Itu Menjadi Persoalan Menurut Anda Saudara-saudara Apa Komen Anda Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya Mohon Bantu Channel Ini Dengan Menekan Butang Like Share Dan Subscribe Bye